Badan Pengawas Pemilu Mwaro Jambi memastikan penertiban dapat dilakukan setelah KPU menetapkan daftar calon tetap atau DCT. Penetapan DCT dijadwalkan pada 3 November mendatang, menikapi banyaknya alat peragah sosialisasi atau APS yang berupa banner, bangliho dan sepandu para calon legislatif yang berterbaran di sepanjang jalan di Kabupaten Mwaro Jambi. Pimpinan Bawaslu Elvi Prasetya mengatakan, hingga saat ini Bawaslu Mwaro Jambi masih menunggu petunjuk teknis penertiban baliho yang berterbaran sebelum penetapan DCT dari Bawaslu RI. Pemasangan alat peragah kampanye atau APK calon legislatif dimulai 28 November. Bawaslu mengingat kepada partai politik dan para caleg untuk dapat mematuhi peraturan dalam pemasangan APK dan jenis APK yang telah ditentukan oleh KPU. Bagi mereka yang melanggar, Bawaslu memastikan akan melakukan penertiban. Jadi tidak ada legalitas kita juga untuk menjustifikasi bahwasannya itu adalah alat peragah kampanye. Karena memang DCT belum ada. Jadi kemungkinan besar setelah DCT tanggal 3 November, kita menunggu juknis dari Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi untuk menertibkan baliho dan sepandu yang ada. Intinya kita masih menunggu juknis dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.